Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam wa rasulillahi amabandu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan Sehat walafiat Tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas Hariannya dan semoga saja imannya Hari ini lebih baik daripada kemarin Amin amin ya rabbal alamin Pemirsa hari ini kita Kembali lagi di acara kisah teladan Dan seperti biasa kita akan menceritakan Kisah-kisah orang-orang yang Dululah yang mungkin Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah mereka Kita hidup sekarang ini Ya pemirsa ya Itu kan gak lepas dari Yang namanya sejarah Makanya di sekolah-sekolah itu pasti ada Pelajaran sejarah Supaya apa? Supaya kita mengetahui dan tidak Apa ya Kalau mereka itu terpuruk kita gak mengulanginya Tapi kalau mereka dalam keadaan Kejayaan maka Alangkah baiknya kalau kita meniru mereka Harapannya seperti itu Nah makanya hari ini Kita akan kembali menceritakan Tentang sosok orang yang luar biasa Seorang sohabiat Mereka adalah orang-orang yang beriman Kepada Rasulullah SAW Ya siap memberikan harta jiwa Raga Nyawa sekalipun ya Untuk Rasulullah SAW Tidak juga Diberikan untuk agamanya Nah ini memirsa yang rahmati Allah SWT Luar biasa banget nih Makanya hari ini kita akan ceritakan kembali Kisah tentang seorang wanita yang spektakuler Wanita ini bukan wanita biasa Karena dia Setelah menjanda Dia menikah kembali dengan orang-orang yang Patut kita perhitungkan Orang-orang yang bukan orang Apa ya Pasaran bukan orang-orang yang sembrono Enggak Tapi ini memang orang-orang yang ditulis Di dalam sejarah itu Dengan tinta emas Wah Ya hari ini kita akan bercerita tentang Asma Ya Asma binti Umais Nah Asma binti Umais ini pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Asma ini adalah seorang wanita mu'min Beriman Dia termasuk sahbikun al-awalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam Bersama sang suami Yaitu Ja'far bin Abi Talib Saudara dari Ali bin Abi Talib Sepupu Nabi SAW Tau kan Ja'far ini mu'min Tak ceritain sikit lah Masalah suami Dari Asma ini Si Ja'far yang pertama Ja'far ini kisahnya mu'min Itu adalah putra dari Paman Nabi Yaitu Abu Abu Talib Jadi pernah ketika itu kan Paceklik Wah Sementara Abu Talib anaknya banyak Ya agak repot lah Keusahaan Makanya Nabi SAW Ketika itu Ada beberapa keluarga Dari Bani Hasim itu Yang masih Apa ya Dengan kepacelik Eh pacelekik Apa namanya Paceklian itu Itu Ada beberapa keluarga Yang masih Ekonominya masih Terjaga Diantaranya Nabi SAW Dan pamannya Yaitu Al-Abbas Maka pemirsa Ketika itu Rasulullah Menjumpai Al-Abbas Diajak diskusi Wah pamanku Gimana kalau Kita bantu Pamanku Yaitu Abdul Muttalib Yaitu saudaramu Karena kayaknya Dia lagi kesusahan ini Kita bantu Meringankan bebannya Kita adopsi anaknya Istilahnya gitu Kita bawa anaknya Kita yang Ngasih makan Kita Dalam perlindungan kita Wah Ini Tidaklah kau Mengajak Wahai Muhammad Kecuali kau Mengajak dalam kebaikan Kalau gitu Maka minta izin Sama Abu Talib Abu Talib mengizinkan Ini udah bawa Terserah Tapi jangan bawa si ini Ada namanya siapa Saya lupa akil Atau siapa gitu Oke Jadi Rasulullah Ngambil Ali bin Abi Talib Al-Abbas Mengambil Ja' Ja'par Nah makanya Ja'par itu Terakhirnya Akhirnya masuk Islam Bersama juga Al-Abbas Masuk Islam Dia masuk Islam Juga bersama Sang istri Yaitu tadi Asma binti Umais Nah masuk Islam Dia sabi kunal awal Menurut riwayat itu Dia diajak oleh Abu Bakar Sidik untuk Bersahadat Menurut riwayat Walau Alam Tapi intinya Wanita satu ini Ketika menikah Dengan Ja'par Dia adalah wanita yang War biasa cerdas Dan tau kita Sabi kunal awal Pasti kena sikso Ibadah susah Kalau kita mah Gampang Ajan Bukan satu Mejid yang denger Keliling Semua denger Ibadah mah Gampang Gak ada yang Ngelarang Mau ke Mejid Yang sono 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 Mogo Gak ada yang Ngelarang Orang dulu Sabi kunal awal Hidup pun Masakah Jepit Makanya Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Akhirnya Allah Berikan izin Kepada Para sahabat Yang mau hijrah Silahkan hijrah Menuju Habasa Hijrah yang pertama Dan pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Asma Bersama Sang suami Ja'par Dia adalah Salah seorang Yang Ataupun Rombongan pertama Yang hijrah Ke negeri Habasa Masya Allah Makanya negeri Habasa itu Ada Raja Najasi Yang mereka melindungi Kau muslimin Di situ Jadi akhirnya Alhamdulillah Ibadah Bisa tenang Untuk sementara Walaupun Disusul Sama orang Kapir Allah Akbar Diminta balik Tapi dilindungi Raja Najasi Makanya Ceritanya itu Suaminya Si Asma Binti Umay Itu kan Jubir Jubir Jubirnya Kaum muslimin Yang ada di Negeri Habasa Wah Ya sempat Jidal Apa Debat Itu Untuk mengembalikan Mereka yang lagi Nunggsi Negeri Habasa Masya Allah Ya Alhamdulillah Ja'par orangnya cerdas Ya Kalau suaminya cerdas Enggak mungkin Bininya lelet Insya Allah Bininya pun luar biasa The best of the best Cerdas Nampak kecerdasan itu Dari beberapa Kisah-kisah Nantilah Kalau ada Sempat waktunya Takisahin bagaimana Kecerdasan dari Seorang Asma binti Umay Nah Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan keturunan Kepada mereka Ketika mereka Sudah sampai Di negeri Habasa Ya Ada melahirkan Putra Ja'par itu Ada tiga Di situ Brojoli Negeri Habasa Dan diberi nama Langsung Di situ Yang pertama Namanya Nggak salah Abdullah Yang kedua Itu namanya Aun Aun Ada juga Ada yang Mengatakan Reweb Aunan Dan yang ketiga Itu diberi nama Muhammad Abdullah Aun Dan Muhammad Tiga orang ini Anak dari Ja'far bin Abdul Abdul Muttalib Masya Allah Abu Tualib Afwan Nah Pemirsa yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya juga Cinta Namanya juga Ya sayang Nggak bisa Jauh-jauh Dari Sang kekasih Begitulah yang Dirasakan oleh Kaum muslimin Yang hijrah Ke negeri Habasa Rasa rindu Untuk berjumpa Nabi Sallallahu 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 Hingga Akhirnya Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ja'far Bersama Sang istri Asma Binti Umais Memutuskan Untuk nyusul Nabi Sallallahu Yang ketika itu Nabi sudah hijrah Ke Madinah Bagaimana kisah Kelanjutannya Nanti insya Allah Akan tak ceritain Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Di kisah telah ada Pemirsa Kita balik lagi Di kisah telah dan Dan kita masih menceritakan Tentang Asma Binti Umais Ceritanya panjang Tapi kita coba Singkat-singkatin Hari ini Tadi ceritanya Asma bersama Sang suami Ja'far Akan menyusul Nabi Sallallahu Sallallahu Ke Madinah Akhirnya memutuskan Langsung aja Tak ceritain Pindah Hijrah Menuju ke Madinah Untuk menyusul Nabi Sallallahu Dan kebetulan Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kebetulan banget Pada saat itu Kau muslimin Baru menang Dari perang Perang Kaibar Jadi Nabi Sallallahu Sallallahu Begitu Jumpa sama Ja'far Nabi itu sampai Mengatakan Aku gak tau Kebahagiaan Seperti apa yang Kurasakan sekarang Kebahagiaan Yang begitu Hebat Kurang lebih Seperti itu Entah Karena kebahagiaan Kau muslimin Menang dalam perang Entah kebahagiaan Karena Ja'far Telah datang Nyusul aku Di Madinah Itulah intinya Dari perkataan Nabi Sallallahu Masya Allah Karena memang nih Pemirsa Ada memang Beberapa sahabat Itu memang Posturnya Apanya Mirip dengan Nabi Sallallahu Perawakannya Mirip dengan Nabi Sallallahu Di antaranya Siapa? Ja'far Ja'far mirip Banget sama Nabi Sallallahu Masya Allah Nah Jadi pemirsa Yang dirahmati Allah Tak lama kemudian Umar datang Nengok Ada pula disitu Bini Si Ja'far Tadi Si Asma Binti Umais Ditanya Ini siapa ini? Kebetulan disitu Kayaknya ada Habsa Apakah ini Wanitanya dari Habas Ya Kata Kemudian Dibilang Kami terlebih dahulu Yang hijrah Ke sini Jadi kami Lebih Apa Sama Rasulullah Nah Semak Mencak-mencak Lama Mirza Ya Gak bisa gitu Kalian Mahena Kalian Ketika Laper Rasul Bantu Kalian Ngasih Samakan Ketika Kalian Bodoh Rasul Mengajarkan Kalian Sementara Kami Di negeri Habasa Sana Tersyok-syok Nah Wallah Ya akan Kulaporkan Perkataan Ini Dengan Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Langsung Mirza Berlaporin Sama Si Asma Ya Rasulullah Ini Umar Bilang-bilang Gini-gini Gini-gini Kemudian Apa kata Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Kepada Para sahabatnya Kalian Hijrah Bersama Aku Hanya sekali Sementara Mereka Hijrah Karena Allah Untuk menamakan Agamanya Sebanyak Dua kali Dipuji Dua kali Dari Mekah Ke Habasah Dari Mekah Ke Eh dari Habasah Ke Anu Madinah Dua kali Gimana untuk Menyelamatkan Agamanya Subhanallah Nah Pemirsa yang Rahmatullah Subhanallah Memang gak lama sih Setelah itu kan Terjadi Apa ya Rasulullah itu Mengirimkan Bala tentara Bala tentara Kesam Kalau gak salah Untuk menghadapi Tentara Romawi Jadi Nabi Sallallahu Assalam itu Memerintahkan Komuslimin Ya sebanyak Kurang lebih 3.000 Prajurit Untuk Menuju Sam Untuk Melawan Tentara Romawi Di antara Prajuritnya Tersebut Terselip Nama Sang Suami Dari Asma Binti Umas Yaitu Ja'far Bin Abi Talib Nah Apa kata Nabi Sallallahu Assalam Aku Kirimkan Ribuan Pasukan Untuk Ke Sams Panglima Perang Kalian Adalah Zaid Bin Harisah Tapi Kalau Zaid Nanti Kugur Maka Panglima Perang Kalian Digantikan Oleh Ja'far Bin Abi Talib Kalau Ja'far Kugur Maka Gantilah Dengan Abdurrahman Bin Rawaha Kalau Gak Salah Itu Namanya Kalau Dia Kugur Maka Kuserahkan Kepada Kau Muslimin Untuk Mencari Penggantinya Ternyata Benar Nih Pemirsa Ketika Sampai Di Perang Muqtah Luar Biasa Ternyata Orang Romawi Bukan Sembarangan Mereka Mengerimkan Seratus Ribu Pasukan Ditambah Lagi Pasukan Tambahan Dari Orang Nasrani Dan Lain Sebagainya Mitra Mitra Mereka Tambah Seratus Ribu Lagi Dua Ratus Ribu Pasukan Melawan Tiga Ribu Pasukan Logikanya Banyak Yang Tiga Ribu Tapi Allah Bersama Orang Orang Soleh Allah Bersama Orang Orang Yang Menegakkan Kalimat La Ilaha Ilallah Perang Pun Akhirat Berkecamuk Zaid Bin Harishah Buang Tertusuk Tersungkur Gugur Di Medan Perang Tampak Ja'far Bin Abdul Melihat Sang Komandan Telah Jatuh Telah Syahid Dia pun Langsung Melompat Dari Kudanya Dengan Membawa Senjatanya Langsung Puncapkan Sama Orang Yang Telah Membunuh Zaid Mulut Cekrok Modar Orang Yang Telah Membunuh Zaid Bin Harishah Maka Kemudian Kembali Bangun Lagi Ja'far Bin Abu Tualib Berperang Dengan Sangat Luar Biasa Tanpa Ada Rasa Takut Buah Akan Sempat Melantunkan Sair Sair Berkaitan Dengan Surga Berkaitan Dengan Tentara Romawi Berkaitan Tentang Dia Akan Terus Maju Untuk Melawan Tentara Tentara Ini bukan Film Kalau Film Satu Lawan 200 ribu Orang Bisa Menang Tapi Ini Kisah Nyata Gimana Hebatnya Orang Itu Bonyok Juga Akhirnya 73 Tusukan Bacoan Dan Lain Bekas Luka Yang Membuat Ja'far Suami Asma Binti Umais Kukur Di Medan Perang Nah Begitulah Pemirsa Yang Ramat Sebelum Dia Kukur Pas Masih Perang Kebocok Tangannya Tukul Masih Menggang Panji Islam Ketika Itu Masih Perang Lagi Padahal Tangannya Sudah Tukul Tukul Masih Lagi Tukul 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 Lagi Dan Itulah Membuat Dia Kukur Di Medan Perang Namun Sebelum Kukur Masih Sanggup Dia Megang Bendera Dengan Tangan Tangan Yang Tersisa Dicepit Pakai Dada Sama Kepalanya Gini Tangan Ini Sudah Bunung Masih Juga Supaya Panji Allah Tetap Meninggal Kukur Dan Kepemimpinan Diambil Sahabat Yang Satunya Lagi Dan Sahabat Satunya Meninggal Dunia Dan Akhirnya Kepemimpinan Diserahkan Pada Khalid Dan Untuk Menyelamatkan Tentara Kau Muslimin Kembali Nabi Sallallahu Sallam Mendapatkan Kabar Bahwasannya Tentaranya Panglima Perangnya Telah Kukur Nabi Sallallahu Sallam Kembali Untuk Berjumpa Atau Menemui Anak-anak Ja'far Ketok Pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Wahai Asma Mana Anak-anak Ja'far Datangkan Mereka Kepadaku Nabi Sallallahu Sallallahu Memeluk Anak-anak Ja'far Yaitu Abdullah Awun Dan Muhammad Dipeluknya Dicium Satu persatu Keningnya Dan Nabi Sallallahu Meneteskan Air Mata Asma Tidak Berani Untuk Mengatakan Bertanya Apa Yang Terjadi Pada Awalnya Hingga Melihat Tetesan Air Mata Dari Rasulullah Asma Pemberhantingkan Diri Untuk Mengatakan Ya Rasulullah Apakah Ada Berita Tentang Mas Ja'far Rasulullah Pun Dengan Berah hati Mengatakan Ya Hari Ini Dia Telah Kukur Asma Pun Menangis Tapi Tidak Meronta-ronta Nangisnya Menangis Ya Sebagaimana Sang suami Meninggal Anaknya Pun Bersedih Hati Karena Ayah Telah Meninggal Mirsa Yang Dirahmati Allah Rasulullah Pun Kembali Pulang Dan Memerintahkan Para Istrinya Wah Istriku Bawakanlah Masaklah Makanan Dan Bawalah Ke Rumah Ja'far Karena Sesungguhnya Mereka Disibukkan Dengan Kematian Ja'far Pemirsa Yang Dirahmati Allah Bagaimana Kisah Asma Sekarang Telah Menjanda Ditinggal Sang suami Insya Allah Akan kita ceritakan Setelah Jedah Berikutnya Jangan Kemana Menantap Di Kisah Telah Pemirsa Kita kembali lagi Di Kisah Telah Dan Kita masih menceritakan Asma Binti Umais Istri Dari Seorang Ja'far Bin Abi Talib Tadi ceritanya Ja'far Telah gugur Menjadi Seorang Syahid Dalam Perang Muqtah Jadi Memirsa Selama Kemudian Namanya Janda Anak Tiga Anak Mesejik Kecil Repot Makanya Beberapa Sahabat Melihat Kondisi Mencoba Untuk Menolong Asma Tadi Untuk Merawat Anak Anak Maka Majulah Abu Bakar Asiddiq Untuk Melamar Asma Binti Umais Maka Asma pun Menerima Lamaran Dari Abu Bakar Asiddiq Nah Pemirsa Yang Dirhamati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang Kalau Apa ya Orang Dulu Itu Perhatian Ketika Ada Istri Temennya Lagi Kesusahan Yaudah Kita Bantu Dengan Cara Diningkah Kalau Sekarang Berani 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 Sampian Janda Binti Temen Sampian Kalau Berani Kena Pentung Sama Istri Di rumah Nolong Kan Gak Mesti Diningkahi Kalau Mau Ngasih Sedekah Sedekah Gak Mesti Diningkahi Anak Anak Nyari Alasan Masya Allah Nah Kalau Orang Dulu Selamatkan Dengan Cara Diningkahi Ini Cerita Nanti Pula Jadikan Ilmu Pula Nanti Kata Di film Di kisah Teladan Dibilang Katanya Usul Nikah Janda Enggak Enggak Kalau Mau Ya Monggong Nah Lanjut lagi Ceritanya Jadi Akhirnya Dinikahi Oleh Abu Bakar Ada Pernah Suatu Ketika Pemirsa Asma Itu Apa Dideketin Ada Laki-laki Deket Sama Asma Maka Abu Bakar Kayaknya Cemburu Marah Maka Dilaporkan Kepada Nabi Maka Ketika Nabi Naik Ke Atas Mimber Dan Mengatakan Mulai hari Ini Janganlah Kalian Kau Muslimin Mendekati Seorang Wanita Kecuali Dia Bersama Dengan Mahrumnya Ya Ataupun Kalian Dateng Ya Tidak Dengan Sendiri Itu Ditemani Dengan Beberapa Teman Kalian Nah Gitu Jadi Jadi Kalian Nanti Besok-besok Ada Orang Jangan Kalian Dateng Sendiri Cari Kawan Untuk Apa Biar Tidak Jadi Pitnah Atau Dateng Nanti Ada Suaminya Atau Ada Bapaknya Atau Sebagainya Supaya Tidak Menimbulkan Pit Nah Balik Maling kecerita Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanahu Tak lama Kemudian Rasulullah Meninggal Dunia Dan Kepemimpinan Di Tangan Abu Bakar Asidik Maka Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanahu Jadilah Asma Itu Paham Banget Tentang Bagaimana Kepemimpinan Itu Karena Dia Menjadi Seorang Istri Yang Dipercaya Oleh Abu Bakar Asidik Masya Allah Dia Tau Bagaimana Sang Suami Melawan Orang Orang Menapik Orang Yang Berjakat Mengirimkan Tentara Usama Bin Zaid Dan Lain Sebagainya Paham Banget Sampai Menurut Kisah Ketika Abu Bakar Asidik Meninggal Katanya Walau Alam Bisa Saya Pernah Baca Bahwasannya Amanah Nanti Yang Mandikan Adalah Asma Walau Alam Walaupun Dalam Riwayat Asma Apa Namanya Amanah Ketika Nanti Fatimah Az-Zahra Meninggal Maka Yang Memandikan Adalah Asma Binti Umais Nah Pemirsa Inderah Mati Allah Kita Balik Lagi Kisah Walaupun Sebenarnya Pernikahan Antara Abu Bakar Itu Dengan Asma Itu Terlalu Lama Banget Walaupun Itu Akhirnya Melahirkan Seorang Anak Yang Diberi Nama Muhammad Jadi Itu Apa Asma Itu Anaknya Empat Yang Namanya Muhammad Itu Dua Bici Mungkin Enggak Kalau Kalian Zaman Sekarang Ini Punya Anak Beda Suami Tapi Namanya Sama Ini Namanya Sama Anak Tetangga Yang Jauhnya Satu Kabupaten Sama Anak Anak Cari Yang Lain Aja Enggak Orang Itu Makanya Asma Itu Ada Yang Menurut Kisahnya Dipanggil Dengan Umu Muhammad Karena Ada Nama Dua Muhammad Ada Yang Bilang Umu Muhammad Dain Ibu Dari Dua Muhammad Muhammad Bin Abu Bakar Dengan Muhammad Bin Ja'far Nah Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Abu Bakar Meninggal Dunia Maka Kembali Menjanda Asma Dan Akhirnya Kali ini Ada Seorang Sahabat Yang Menyelamatkan Janda Dari Asma Yaitu Ali Bin Abi Ali Ali Pun Datang Pada Asma Sesungguhnya Ini Penghormatan Terhadap Saudaraku Yaitu Ja'far Aku Ingin Menikahimu Untuk Sekaligus Melindungimu Dan Melindungi Anak-anakmu Maka Menikah Dari Pernikahan Tersebut Melahirlah Dua Orang Kalau Enggak Salah Diberi Nama Aun Kalau Enggak Salah Dan Satu Lagi Yahya Jadi Pemirsa Yang dirhamati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Menikah Walaupun Ini Banyak Kisah-kisah Tentang Antara Ali Bin Abi Talib Dengan Asma Binti Umais Diantaranya Ketika Anak Dari Asma Ini Agak Berselisi Si Muhammad Bin Abu Bakar Belang Bapak Aku Lebih Hebat Daripada Bapak Muhammad Bin Jabar Mengatakan Ya Enggak Bapak Lebih Hebat Berselisi Ali Nengoknya Boca Berselisi Aku Bingung Panggil Panggil Asma Asma Ini Anak Bersiteru Katanya Bapakku Yang Bapakku Yang Hebat Cobalah Kamu Tengahi Maka Asma Mengatakan Bahwasannya Ya Aku Tidak Mendapatkan Laki-laki Yang Baik Laki-laki Muda Yang Baik Kecuali Ja'far Bin Abi Talib Dan Aku Tidak Mendapatkan Laki-laki Yang Baik Yang Sudah Parubaya Kecuali Yaitu Abu Bakar Masya Allah Ali Mana Ali Lu Aku Kata Ali Gitu Kemudian Asma Mengatakan Luasannya Dan Yang Ketiga Yang Paling Bahagia Masya Allah Akhirnya Perselisiannya Selesai Semua Itulah Kecerdasan Yang Luar Biasa Yang Dimiliki Oleh Asma Masya Luar Biasa Dan Memirsa Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Itulah Kisah Perjalanan Hidup Asma Binti Umais Wanita Yang Sangat Luar Biasa Menikah Dengan Laki-laki Yang Ja'far Bin Abi Talib Kemudian Abu Bakar Asyid Dik Kemudian Siapa Lagi Ali Bin Abi Talib Ali Menikah Asma Ketika Fatima Sudah Meninggal Pemirsa Karena Ali Tidak Berpoligami Kecuali Ketika Fatima Telah Meninggal Dunia Pemirsa Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Itulah Sederet Perjalanan Kisah Hidup Dari Seorang Asma Binti Umais Wanita yang sangat luar biasa Setia terhadap suaminya Ikut Hijrah Dan lain sebagainya Mendidik anak Cerdas Itulah gambaran Dari seorang Asma Sebenarnya Kisahnya banyak lagi Dan Asma ini Termasuk orang yang banyak Meriwayatkan hadis juga Hadis-hadisnya banyak Yang diriwayatkan di Kitab Bukhori juga ada Dan lain sebagainya Sunan Abu Daud Dan lain sebagainya Banyak Para perawi hadis Mengambil hadis-hadis Dari Asma Binti Umais Nah Itulah Pemirsa Dia menikah dengan Ja'far Seorang laki-laki Yang gugur Dalam perang muqtah Yang tangannya terpotong Dan Allah gantikan Dengan sayap Makanya dalam kisah itu Ya dikatakan bahwasannya Ja'far itu julukannya Adalah yang memiliki Dua sayap Ya Karena Allah menggantikan Tangannya dengan sayap Nanti di surga dia Naik Bisa kemana-mana terbang dia Karena punya Punya sayap Masya Allah Pemirsa Sampai disini Kisah kita Kisahnya sebenarnya Masih panjang Tapi Kita cukupkan sampai disini Karena waktu kita sudah habis Semoga bermanfaat Semoga terinspirasi Ya dari kisah ini Semoga Bisa mendapatkan Keteladanan Dari kisah Yang kita kisahkan tadi Yaitu Asma binti Umais Sampai jumpa di episode berikutnya Dan mohon maaf Banget nih Kalau ada kesalahan Ya Dalam tutur kata Dalam cerita Dalamnya sebagainya Kami tutup Dengan subhanakallah Mabihamdika Asyadu ala ilaha ilaha Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode berikutnya